Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mayah TV ya Terima kasih Kita nantikan siapakah yang berhasil melaju ke pantai Pinal tentunya Dalam laga klasik pada kesempatan sore hari ini Di mana tentunya Komen Paten Pemak akan berhadapan dengan Komen Paten Pantegong Di mana Komen Paten Pantegong diwakil langsung oleh tim dari Satilas MC Tim yang sudah kenyang akan prestasi tentunya Yang juga tim yang sudah tidak asing diterang buat dari Selatan berhadapan dengan tim dari Pinalamas MC Dari Kecamatan Cijakum Yang terkenal dengan para regi dari Sentulayah Tentunya hadir pada kesempatan sore hari ini Ada Bapak Nurjaman Sarma, ada Bapak Soai, dan juga teman-teman ada Bapak Umok, dan juga yang lainnya Kita nantikan satu tentangan percobaan dilesatkan jarak jauh dari Selatan di Bintopel Berhasil dilakalkan oleh penjaga kawang bunda, Selatan Rony Menjaga kawang bunda yang juga keturunan Jepang ketiga Pemirsa, memiliki oleh tim dari pada Sarkilang Hal itu kemulauan ke depan kami, tiang dituju Masih mencari pergerakan di alam-alam Israel Soleh Menjaga kawang bunda yang dibangun oleh pemain serang Agus Kanyut Kita nantikan malah diadapin serang Pebri Paco Pemirsa Samson Ocen, lagi-lagi Kanyut Pak Coa, angkat bola ke depan berbahaya Dan dengan mudah digagalkan oleh Selorosi Kita nantikan bala dikosresor Kepek Mencari pergerakan kelima pampelik dikirimkan Hanya saudara Bapu, alihkan bala ke depan, Nenda yang dituju Angkat bola gagah, kita tinggal sampai namun dipuas Masih Kanyut Kepeng, Sunting Kanyu Yang tak ingat gol, 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 goleltnya Yang selalu menjadi rawan, gol tentunya di menit-menit awal pertandingan Karena memang konsentrasiなんatulannya,- Yang terjadi menit sempurna Begkat BYAN oops, rawan Mbok, fors-guavan Terjadi with a cowok, sansan Tci dihukum dengan satu bal yang dicintakan oleh Lord Kondo telah kami itu Agus kami tentunya penyusaha pantai penggawa dari PS4 negara mendatangkan langsung oleh ofisial tim dari Pada sanggilan MC tentunya yang sedih sekarang berbual-bual dan memang menyesek humanitas dan malah mampu melalakan perlawanan tim Bapak Mala dengan skor titik 21 angkat pola kedepan mencari pergerakan rekan tingkatkan Reza Bayu pada Majid Pan Master cukup baik kali ini sedangkan kembali di bawah kanyut hadirkan bola dia berserah Bebri Paco kembali masih Bebri Paco dikirimkan mencari pergerakan rekan kali ini lagi-lagi satu laku karena nomor punggung 20 senang Beno masih Beno cukup baik kali ini Rp1 kembali maju panbastan hadirkan bolakang-bolakang pada saudara Reza Bayu mencari pergerakan kubil kembali masih kubil kali ini angkat pola kedepan kanyut yang dituju digagalkan selesai kembali lagi-lagi kali ini pergerakan lakukan sudah minda dan juga pemain buddha bermakati dimiliki langwas MC kita nantikan bola dikuasa sudah ditompel cukup menciptakan tentunya pemirsa pada ke depan mencari pergerakan rekan misalnya dan apabila lagi-lagi tanpa kebukusnya masih melindungi kawangnya di Salkilan sehingga permampu sudah ditandakan orang-orang masih satu-satu memanerikan genger dan thirdiblings dasarnya para pencinta upon turnamen karena taruh nafresa cintang tahun 2022 ажwa Terima kasih. 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 sekaligus berada dalam posisi objek dari lalu S.M.C. yang berani memang berada di objek yang diterangkan oleh tim dari pada lamas dimana dikembangai langsung nomor penulit di seluruh Reza Bayu dengan pembeli patung dan dua saudara-saudara yang harus dilakukan jangan sampai tentunya seperti itu contoh dari bagian masyarakat terimaik bersat-saudit dan Ferry Maguire dimana saya lakukan drum-drum yang begitu banyak bagi timnya sehingga banyak merupakan tim kita nantikan kali ini bola pemisah dihadapi di sana angkat bola ke depan di sana kita nantikan Reza Bayu dan menghasilkan lemparan bagi anak-anak tim kita nantikan bola kembali angkat bola kali ini pakong yang dituju kembali kontrol lakukan lagi-lagi masih pakong namun ada majit panas dan adikkan bolanya persaing perdana digagalkan serok kepek serangan kembali di panggung dan sudah samsul Ocen bola dibuat kembali masih Ocen menemukan bola dari belakang oleh seorang momio sehingga terjadi pelanggaran kali ini bola peringgung didapatkan anak-anak berifat sangkilat angkat bola dia mencari perniagaan dari serang pebri pacok kontrol lakukan di sana masih pebri pacok mencari kalian mendekat angkat bola bermahaya namun terlalu dalam tadi satu angkatan yang dilakukan oleh serang pebri pacok sehingga yang mudah digagalkan oleh serang roce kembali kita nantikan Rasul pemisah digagalkan pakong balikkan bola ke tengah namun lagi-lagi majit panas dan mampu mulai serangan demi serangan yang dibangun ulang was MC dikembali dari limi tengah ada serang nendak juga tentunya tidak ditinggalan dan juga purnama kembali lemparan ke dalam kalian juga anak-anak berifat sangkilat akan dihadapi 20-20 seri bedo kita nantikan ada harus kanyip yang ditutup lagi-lagi masih harus kanyip janganlah kalian mau terlalu bola dengan baik sehingga bola keluar hanya masih terlemparan ke dalam untuk anak-anak daripada lamas MC kita nantikan serang nendak bersama bola masih nendak umpan pendek dikirimkan dihubung ada misalkan itu kita nantikan serang nendak pemirsa alirkan bola di atas Adam Firnaus masih di Adam Firnaus kali ini pencerdikan yang menekat surat dadah dijatuhkan namun galgi lagi sebaik pergerakan di balun serang majib pan master alirkan bola ke sisi kiri ada pebri paco kalian pemirsa kita nantikan masih pebri paco angkat bola ke depan menjadi pergerakan dan misalkan ampun peranun sayang tampaknya bola terlalu dikat pola penjaga kemaras sebenarnya rosin ya kembali kita nantikan coi hosu angkat bola ke depan dan Ampirnaus yang dituju ada nagril purnama kita nantikan masu nagril purnama yang juga mantan penggawa dari versi cilidon kalau bermain di piala suratin kembali 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 terlalu beras sehingga sulit kembali kembali kami ingatkan tentunya bagi para pemirsa yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang tidak sempat datang ke lapangan bagi anda yang ingin mengetahui hal-hal ataupun tayangan ular pertandingan antara langmas berhadapan dengan sangkilat MC maka anda bisa langsung pergi ke channel youtube daripada bayah tv seri tentunya menyajikan laga-laga klasik kita kembali bersuatan juga tentunya ada juga tayangan-tayangan seputar gestrik yang ada di panten kita nantikan pemirsa lagi-lagi bola juga kuasa isra pembri paco dari penyakang mereka alirkan bola ke belakang bersamsur ocin berikan bola dia perseram majid panmaster masih majid disana alirkan bola dikagalkan kembali seri kodil angkat bersain peradana yang dituju lalu lagi-lagi tidak mudah digagalkan seri ada kepek kebali masih kepek kembali sedang dikirimkan linda kebelakang pada didin tompel kita nantikan masih didin tompel angkat bola jauh di tompel diperlakan dan pimpin lompas berbahaya namun sayang keliru tampaknya dengan mudah digagalkan menjaga orang menjaga Rony lini pertahanan daripada langwas MC sehingga menghasilkan tendangan pencuru kali ini untuk anak-anak daripada sangkilang pertandingan yang cukup menarik kepada kesempatan sore hari ini dimana tentunya kedua tim sangat bermain dengan sangat baik gaya OPS dan juga defense sama-sama stabil namun tampaknya keberuntungan lebih berpindah pada anak-anak daripada sangkilang MC yang berungguh cepat melalui keluarga menciptakan seharusnya hanya di pertandingan seharusnya hari ini tampaknya evaluasi harus dilakukan oleh tim daripada lama sebetulnya pertandingan babak pertama berakhir PR besar tampaknya akan didapatkan oleh pelatih mereka yang disuruh kubuk yang tidak duduk di pinggir lapangan kembali ke lapangan pemisah kali ini satu pola air didapatkan surat peduli pacar melitir jangan tentu mampu kembali dimaksimalkan dengan sangat baik angkat pola berbahaya kita nantikan di sana lagi-lagi bawa kembali kosesnya samsur oce untuk dikirimkan kebersihan terhadap bola dibuat keselamana kembali ada beda kuasa bulan kipri alukan mulai besar kepek kembali masih kepek angkat pola ke depan digagalkan kembali ada rejabayu masih rejabayu kontrol lakukan gelisra bedo masih 412 lakukan baju pangbaten angkat pola terlepas berbahaya dan perangkat omset namun tampaknya terperangkat omset kelisra agus kali ini kita nantikan bola sepuluhnya rapi kelisra didin tompel pemisah yang dapatnya menjadi center back keberkantingan sore hari ini kita nantikan masih bidin angkat pola jauh dia menteri pegangkan digagalkan kita nanti jatuh murhens roh terbesar samsur oce bahaya tampaknya merancang ini pertahanan daripada sangkilang di pertandingan sore hari ini dimana tentunya masih mempercayakan kepada penjaga gawang muda senar Romi pemirsa pada didin tompel yang berpulung 21 kali ini mampukah memberikan ancaman bagi ini pertahanan sangkilang setelah satu kesalahan dilakukan teresorah samsur oce bersiap dari senar didin tompel tentunya pemirsa angkat pola jauh ke depan bermahaya namun terlalu lemar dari satu angkatan yang dilakukan senar didin tompel lagi-lagi belum ada peluang-peluang berbahaya yang kembali mampu diciptakan oleh Mas MC dimana nyari serangan dua serangan yang mereka lakukan hanya terputus di lima tengah itu nantikan pemirsa Pedri Paco angkat pola ke depan mencari perbedakan dari Agus Kanyut digagalkan kembali serah Soleh 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 berikan umpan dia penerbangan 12 oh namun tampaknya gerakan berapun dilakukan seolah misalkan pemirsa pemain yang tenang naik daun tentunya dimana mampu membuat tim menerbangan daripada Spamernet MC menjadi juara di Open Turnamen Ciboboskap 2022 terbang kecadangan kembali kita nantikan mulai dikosai sepenuhnya karena serah dukung kontrol angkat pola ke depan mampu digagalkan serah konggil masih imput misalkan di sana mencari pergerakan mereka kali ini masih imput peliu-piu tampaknya sudah bertindak posisi kali bergantian dengan serang Agus Kanyut lagi-lagi aksi penyelamatan heroik di pertonton dan tentunya oleh penjaga kawal sederhana Romy bisa tentunya mengingatkan kita pada sosok seorang panggilan kesehatan menjaga kawal kari BMC Barcelona yang juga cukup baik telah menjaga kawalnya kita nantikan mulai kembali dikuasai kali ini selesai Junior angkat pola ke depan kita yakukan heading namun sayang headnya masih terlalu jauh seperti itu ya lagi-lagi tadi satu peluang yang didapatkan serang Agus Kanyut ini masih menjadi masalah tampaknya bagi anak-anak kawan-kawan dengan penjaga kawal namun mengarahkan bola ketengah sehingga dengan mudah dicangkau oleh penjaga kawal saya Romy tadi andaikan serangnya membuat kompresi mohon mungkin kejagaan yang kami bikin pemirsa di pertandingan secara-sara hari ini kembali kita lantikan serangga bayu angkat pola ke depan mencari pergerakan rekan di sana ini tampil lakukan Romy tampaknya terhadap pemain yang sudah agaknya kita nantikan bola sepenuhnya dikuasai kali ini majur panbastor bermain yang sudah tidak mudah lagi namun tetap dengan prima ada Agus Kanyut kontrol cantik lakukan namun sayang tampaknya sudah terlalu mendapatkan posisi offset kembali kita nantikan sampai terlalu ya tempatnya sedikit waktu peningkangan ya sudah diklaim hands-walk terdapatnya masih terdapat punya wasit senior yang dimiliki diopeng turnamen karantar wajah biasa cepetan yaitu Bapak Mada wasit yang berasal dari desa Muara ya kita nantikan bola kembali dikuasai keresa ampuh misalkan pengisah membuka kali ini memberikan umpan kepada rekannya di depan kita nantikan misalkan untuk angkat pola berbahaya namun tampaknya terlalu berambisi untuk menciptakan gol dan tidak jauh di pertandingan sore hari ini sehingga peluang dari timah tidak mampu dimaksimalkan dengan sangat baik kembali dengan tiga sederhana alihkan bola ke depan Reja Bayu kali ini dengan umpan dia bersersaib Pradana lanjut lagi kali ini bola dikuasai alihkan bola kudul libero cukup baik digagalkan kembali namun dorongan dilakukan oleh seret dan hampir naus ya cukup baik kembali ya sederhana Reja Bayu dengan pertahanan di pertandingan sore hari ini dimana tentunya dia menjadi sosok yang sangat putih dan juga mengasai pertahanan daripada sanggilan di pertandingan sore hari ini kita nantikan bola kembali dikuasai serapakoh berikan bola di perdana hampir naus namun lagi-lagi ya tampak besar apa kali ini bola ya dengan pengaruh nomor 27 sederhana Reja Bayu dimana hampir satu serangan yang dipanggung dan pelaku Anak MC Baku dikatakan dengan sangat baik oleh pemerintah pemerintah Tudus Reja Bayu kembali kita nantikan satu serangan 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 endah disana terlepas berbahaya digagalkan kondol agar dilakukan serangan endah kali pemirsa yang juga memerlukan performa terbaik dari pertandingan sore hari ini kita nantikan bola dikuasai segerunya ada karakter daripada sanggilan Reja Bayu terlebih tanggung terlebih tanggung terlebih tanggung kembali masih pengeril pacau berikan bola pun misalkan empur alukan bola keli pengeril pacau wapuk menyerang bola dengan sangat baik angkat bola berbahaya terlepas kali ini satu kontrol yang dilakukan tadi serangan yang ditampil langsung lagi-lagi kembali satu kontrol juga yang salah dilakukan peranggungan meneruskan Pako kembali masih Pako Lagi-lagi Lagi-lagi Masyedah Banyu Bang Mastu Lampu membakalkan Satu salam yang dibawin Lagi-lagi Ada Agus Kanyut Bermut dan Rester Kipir Bola keluar Menghasilkan lemparan ke dalam Untuk anak-anak santiran Ini menjadi parkur semipenal Untuk kesekian kalinya Tentunya bagilah Mas MC Dari sekian banyak Mereka mampu menunggu Partai semipenal Hanya tiga kali Kalau tidak salah Mereka berhasil menunggu Partai itu Tidak, tidak termisa Bila di Open Turnamen Yang diadakan di Desa Cibarung Karena itu Dan juga tentunya Mampu apa yang terjadi Tentang Tidak menjadi tuara Di Open Turnamen Ataupun di Semi Open Turnamen Yang di PHBN Sekarang Bungci Jakung Itu tentunya Perang menjadi Rana Open Turnamen Yang diadakan Di Desa Cegar Marat Lagi-lagi Lagi-lagi Surat Pako Bersalah digagalkan Samsun Bola ke luar Masih kelemparan ke dalam Untuk anak-anak Berkesan kilang Bola kembali Dikuasai Masih pada Lagi-lagi Berikan di dalam Dikuasai Angkat ke dalam Tampaknya Sudah berpindah Posisi kali ini Di mana Saing Pradana Nomor 26 Yang juga Tuna Terlihat ya Fisiknya sedikit Terkulis memang Di mana Dia terus berlari Di cari bola Namun Dia mampu Menciptakan gol Diterantikan Serah Solek Alimkan bola Kalian berseram Linda Masih Linda Menciptakan pergerakan Rekan Kalian cukup Baik Seram Linda Tempat dikirim Terus Tepuk Di sana Sedangkan Di Pak Ada Selat Kepala Namun Kembali Cukup Baik Kalian Terlambut 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 Kembali Keterantikan Surah Cengkose Bola Kali ini Peminsa Menciptakan Pergerakan Rekan Ada Seram Misalkan Angkat Polak Untuk Misalkan Pergerakan Rekan Di sana Ada Kanyut Masih Belah Dikuasai Kalian Peminsa Angkat Polak Kalian Kanyut Berbahaya Kita Nantikan Lagi-lagi Oh Kesalahan Dilakukan Ini Pertahanan Masih Kanyut Sayang Sekali Gagal Tadi Kanyut Lewati Pemain Berkepek Tampak Lagi-lagi Dengan Toppen Lagi Masih Berikan Bola Masih Bidu Di sana Angkat Pula Berbahaya Terlepas Dan Berangkat Opset Tadi Kita Nantikan Sereb Bebri Paco Masih Bebri Paco Suntik Keras Dilakukan Namun Dengan Mudah Hingga Tampak Pemain Sekeran Rasi Kepali Kita Nantikan Bola Diposes Menuhnya Terus Rambung Alih Dan Berperni Terus Kepek Di sana Kembali Masih Kepek Menjernakan Yang Menekat Angkat Bola Kedepan Terus Sampai Yang Terus Terus Berbahaya Serga Dan Pirnaus Namun Lagi Lagi Hingga Gula Diket Galkan Oleh Sereja Bayu Keras Suka Sura Sura Maksim Sampai Sereja Bayu Andaikan Keras Sura Sura Hed Mak Luar Maka Tentunya Akan Berbahaya Ini Pertahanan Dari Keras Sampilang Kita Nantikan Keren Bola Diku Kembali Nomor Pondol 12 Alih Bola 83 Terima Mampus Sampai Jumur Terpas Sute Yang Suka Yang Terlalu Muda Diket Galkan Pertahanan 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 Yang Gitu Nantikan Sereja Rauh Yang Ketua Kedepan Berhasil Diket Galkan Sere 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 Baik kami ingatkan tentunya bagi anda pahlawan yang hanya di stadion pada kesempatan sore hari ini Di mana Open Turnamen Karang Karunaka Pesa Cipendang Terlaksana tidak pernah terlepas dari para hubungan pada sponsor Salah satunya adalah Cybernet yang juga membukul langsung Open Turnamen Karang Karunaka Pesa Cipendang Di mana yang juga merupakan perusahaan YP terbesar kedua yang ada di Banten Dan juga terbesar pertama yang ada di Banten Selatan Untuk bagi anda yang mudah tentunya usaha atau era digital Juga menggunakan potter lainnya berarti Saya akan mencabukkan Yang akan mencabukkan perusahaan dari perusahaan MC Mampu dihukum oleh perusahaan nomor 10 atau nomor 85 Tari mencabukkan perusahaan dalam perusahaan yang dilakukan Oh Luka Ternak Peminsa Sehingga Mampu mencintakan Tuan ala Roberto Firmino Ya luar biasa tadi yang pergerakan yang melakukan Tuan dan Peminsa Mampu menciptakan kali ini dengan Rekan ala Roberto Firmino tentunya Mampu menciptakan 1 gol di pertandingan sore hari ini bisa hingga berubah-ubah menjadi satu sana ya ancaman kembali ditembarkannya tentunya pemerintah dari pesakil akhir-akhir seharusnya kipil alinkan bola ke depan lagi-lagi serangan dibangun terlalu berbahaya untuk terubah kami kumpulkan tadi pasir dalam tak boleh hasil digagalkan ya tak pernah harus ada perubahan perangian dari anak-anak dari ini berhasil dibuang anak kode kanyu terlepas ke masih seru kanyu teloskan diri sutil keras melakukan masih gagal apa yang dilakukan sederhana kanyu ya cukup baik ini bergerakannya dari anak-anak selamat saya di mana pun bersama satu boleh lakukan tiba-tiba yang kemudian didorong kepada pemain selamat itu mampu melakukan dengan baik sehingga jual makhluk diciptakan oleh serangan bagaimana kibirkan pemirsa dengan melalui yang pesam soal cain akhir-akhir kembali yang terlalu tinggi berada tapi kembakannya disana aguskannya terhadap pemain yang mempunyai keturunan pemirsa kegila dia tentunya kibirnya juga dikembang dari ex-pemain Manchester City yang bersama Edward Mendy juga sedikit merupakan pemain keturunan dari baru pun punya pemirsa diperhentikan lagi-lagi bola kaya dikuasai anak-anak daripada yang masih ada surat pokok kembali masih pakong angkat pola kali surat pakong berhasil dengan kata-kata itu ataupun sederhana Oce tadi kembali satu serangan diperhentikan pelajar para misalkan untuk pelari cukup kencang bapu hingga galkan bila soal baik-baiknya ingin bau-baik kali ini meskipun diandanya ataupun posisinya selaku berada di sejuruh tanpa yang berbicara sehari-hari menjadi kuat menjadi skat demik dan dia bermain dengan cukup baik kembali serap pakong kali lakukan suci orang-orang berapa yang berbicara sehari-hari menjadi kuat menjadi kuat mempunyai sampai selesai silamkan bersama dengan bapak pertama antara LAS MC berhadapan dengan tim dan pada saat LAS MC dengan sekolah bersama kosa ataupun satu sama untuk membuat tim di mana-mana cepat dari Selam Agis kanil berhasil dengan bukak boleh pemain selamat menikmati